Beralih ke informasi lainnya Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada hari ini. Presiden diagenakan meresmikan dua proyek strategis nasional yakni Bendungan Marga 3 dan sistem penyediaan air minum Kota Bandar Lampung. Presiden menegaskan pemerintah akan fokus pada menajemen pengelolaan air di sebuah provinsi. Bertolak ke Lampung, Presiden Jokowi Dodo meresmikan dua proyek strategis nasional yakni Bendungan Marga 3 di Lampung Timur dan sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung. Pembangunan PSN menjadi bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya manajemen pengelolaan air. Pasalnya, akses air bersih di banyak kota di Indonesia masih sulit didapatkan warga untuk kebutuhan rumah tangga. SPAM Bandar Lampung akan menjawab masalah tersebut dengan melayani kurang lebih 60 ribu rumah tangga. SPAM Bandar Lampung dibangun dengan anggaran yang cukup besar yakni Rp1,38 triliun dengan pembangunan yang bertumpu pada skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Saya melihat tadi airnya sangat bersih dan yang disampaikan Budirjen katanya lebih bagus dari, lebih bersih, lebih bagus dari air kemasan. Karena NTU-nya 0,278 padahal standar dari Kemenkes itu 3. Kalau air kemasan 0,8 jadi lebih bagus. Sehingga saya tiktip, Bu Wali Kota, Pak Bupati, agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong agar semakin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini. Di waktu yang sama, Presiden juga meresmikan Bendungan Marga III. Bendungan Marga III dibangun di atas lahan seluas 2.313 hektare dengan daya tampung 42 juta meter kubik air dan anggaran Rp846 miliar. Pembangunan Bendungan Marga III diyakini Presiden bermanfaat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, meredam banjir dan membantu sistem irigasi yang lebih baik. Pembangunan Bendungan Marga III sendiri telah dimulai sejak tahun 2017. Dan kita harapkan Bendungan yang merupakan Bendungan yang ke-44 yang saya resmikan dalam 10 tahun terakhir ini nanti betul-betul bisa berfungsi baik untuk irigasi, untuk air baku, untuk listrik, mereduksi banjir di sekitar Bendungan. Dan kita harapkan produktivitas petani yang terkait dengan Bendungan Marga III ini betul-betul bisa naik dengan signifikan. Peresmian Bendungan menjadi yang ke-44 dalam 10 tahun terakhir. Melansir laman setnek Presiden Joko Widodo selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, telah membangun 366.000 km jalan desa, 50 pelabuhan dan bandara, 43 bendungan, 1.900 km jebatan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi.